Kitab Yeremia Larilah mengungsi, hai orang-orang benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangka kalah di tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas bed kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Sehingga gembala-gembala mendatanginya, beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya. Masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam, dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya, dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya. Demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem. Supaya aku jangan menarik diri daripadamu. Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi. Menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel. Seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu. Mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemohohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi, aku penuh dengan kehangatan murga Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan. Dan kepada kumpulan terunah bersama-sama. Sesungguhnya, Baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap. Baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya, Aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, Dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, Semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, Damai sejahtera. Damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, Sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu, Dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu Aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Dimanakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, Kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku. Perhatikanlah bunyi sang kakala. Tetapi mereka berkata, Kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa. Dan ketahuilah hai jemaat. Apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi. Sungguh. Ke atas bangsa ini. Aku akan mendatangkan malapetaka. Akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari sieba. Dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban sembilihanmu. Tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu. Beginilah firman Tuhan. Sungguh. Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini. Supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak. Tetangga dan temannya. Semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda. Berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau. Hai Puterisium. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah, Lusu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan. Seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang. Dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk. Kegentaran datang dari segala jurusan. Hai Putri bangsaku. Kenakanlah kain kabung. Dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah. Seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya. Dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka. Berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus. Tetap yang keluar dari api hanya timah hitam. Tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus. Tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perat yang ditolak. Sebab Tuhan telah menolak mereka. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Dari Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini. Dan katakanlah. Dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yehuda. Yang masuk melalui semua pintu gerbang ini. Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini baik Tuhan. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu. Dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Tidak menindas orang asing, yatim, dan janda. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku diam bersama-sama kamu di tempat ini. Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu. Membakar korban kepada baal. Dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku. Di rumah yang atasnya namaku diserukan. Sambil berkata, Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang disiloh itu. Dimana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya. Karena kejahatan umatku, Israel. Maka sekarang, Oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan. Sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus. Dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan. Dan yang kamu andalkan itu. Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada nenek moyangmu itu. Akan ku lakukan seperti yang telah ku lakukan kepada silu. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku. Seperti semua saudaramu. Yakni seluruh keturunan Efraim. Telah ku lemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan. Dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku. Sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Anak-anak memungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api. Dan perempuan-perempuan meremas adonan. Untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi malu. Sebab itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku. Dan kehangatan amarahku. Akan tercurah ke tempat ini. Ke atas manusia. Ke atas hewan. Ke atas pohon-pohonan di padam. Dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu. Kepada korban sembelianmu. Dan nikmatilah dagingnya. Sungguh. Pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Supaya kamu berbahagia. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan. Dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya. Dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Sampai waktu ini. Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi. Hari demi hari. Terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Dan tidak mau memberi perintah. Bahkan mereka menegarkan tengkutnya. Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini. Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka. Mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka. Inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan ala mereka. Dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap. Sudah hapus dari mulut mereka. Jukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murganya. Sungguh orang Jehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan. Di rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Dan untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tophet. Di lembah Ben-Henom. Untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tophet dan lembah Ben-Henom. Melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tophet. Karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara. Serta binatang-binatang di bumi. Dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda. Serta di jalan-jalan Yerusalem. Akanku hentikan suara kegirangan. Dan suara sukacita. Suara pengantil laki-laki. Dan suara pengantil perempuan. Sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Terima kasih. 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 Terima kasih.